Kembali lagi di Good Morning Jakarta, pemilsa banjir setinggi 1 meter berendam ratusan rumah warga di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Akibatnya puluhan warga di tiga kecamatan terpaksa devakuasi ke posko penanganan banjir. Wali kota Singkawang, Chai Chuymi, mengatakan selain akibat intensitas curah hujan yang tinggi dan air pasang, banjir diperparah dengan adanya air kiriman dari Kabupaten Bengkayang. Sementara itu puluhan anak-anak korban banjir serta warga terpaksa devakuasi ke posko penanganan banjir di Siltar Harmoni. Manjir yang terendam adalah sudah mungkin sekitar tahun ya. Kita pada hari ini yang tertinggi ya, akhirnya karena ada air pasang, kemudian kiriman dan kita Singkawang juga di buah bencang. Jadi tadi kita bencang-bencang, kita lakukan, kita bencang-bencang, tapi untuk tempat-tempat tentu bisa 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 perekonomian daya. Kalau untuk daerah ini memang daerah banjir. Pasau dulu sudah kita evakuasi ke Siltar Harmoni di Sekok ya. Oh iya, untuk ketinggian airnya sendiri Pak? Itu hampir 1 meter. Hampir 1 meter. Yang sudah dievakuasi dari mana saja Pak? Dua evakuasi, di Buenosari ada 31 kakak, 16 kakak. Terus yang di Harmoni, Pasar Balu itu sekitar 10 kakak. Berkah dievakuasi ke mana Pak? Di Siltar Harmoni.